Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Panketur semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan diperbanyak rezekinya dalam video kali ini saya akan membahas buat teman-teman pemula dimana siaran kapisiennya tiba-tiba hilang tidak ada sinyal itu karena kapisien di jalur ke UBEN atau para bola kecil pindah satelit ke miasa 3B nah bagaimana sih cara mencari siaran kapisien tanpa harus menggunakan remote apakah bisa mencari atau menambahkan frekuensi di satelit terbaru kapisien jawabannya sangat bisa jadi simak terus video ini sampai selesai jangan-jangan di skip agar teman-teman lebih paham dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman sangat berarti buat saya tambah semangat lagi memberikan informasi-informasi menarik tentang TV digital ataupun TV para bola nah disini saya menggunakan Reserver Gardiner Optimus ya nah kalau untuk Bromo C2000 ini harus menggunakan remote ya jadi sudah saya coba tanpa menggunakan remote ini tidak bisa harus menggunakan remote untuk menambahkan frekuensi atau mencari siaran baru nah kalau untuk Gardiner bisa ya kalau Optus bisa kalau LG Sat bisa oke kalau jenis Reserver Gold itu bisa teman-teman oke teman-teman kita langsung saja ke pembahasan jadi langkah pertama teman-teman pencet menu ya menu, tombol menu disini disini ada tombol menu oke, CH min, CH plus, Polmo min, dan Polmo plus jadi kita akan gunakan tombol-tombol ini untuk menambahkan frekuensi terbaru kapisien KUBEN oke teman-teman kita pencet menu untuk langkah pertama disini gerakan volume plus mini untuk menggerakkan kanan-kiri ya pilih di pengaturan antena setelah di pengaturan antena teman-teman tekan OK nah yang paling atas ini nah teman-teman bisa pilih ke bawah ini dengan menggerakkan CH min, CH plus yang paling atas ini adalah satelit nah biasanya disini ada beberapa satelit ya tapi di saya ini karena sudah saya hapus sebelumnya jadi cuma ada satelit kapisien KUBEN nah nama satelit kapisien KUBEN jalur parabola kecil ini ini namanya berbeda-beda teman-teman tergantung teknisi sebelumnya ini mengisi nama apa intinya jadi patokannya adalah frekuensi LNB frekuensi LNB kalau parabola kecil yaitu di universal 9750 sampai 10600 jadi kuncinya ini untuk namanya itu mungkin beragam nama ya tergantung teknisi sebelumnya jadi kuncinya adalah frekuensi LNB jika sudah di frekuensi LNB 9750 sampai 10600 teman-teman gerakan ke bawah nah untuk daya LNB on nah setelah itu untuk di scannya ini kalau langsung dia op-op saja ini kalau TP-nya mungkin TP yang lama ya teman-teman ya nah kalau mau mencari kalau TP yang lama masih ada teman-teman TP lama masih ada dan siaran lama masih ada jadi teman-teman perlu menghapus siaran terlebih dahulu agar ini tujuannya agar channel-channel itu tidak double nah kita hapus dulu siarannya teman-teman ya kita pilih ke siaran televisi oke jadi siaran televisi disini sudah ada pilihan hapus semua oke setelah itu teman-teman pilih oke anda yakin untuk menghapus semua siaran oke jadi tujuannya menghapus siaran ini adalah untuk nanti kalau kita scan itu tidak channelnya tidak double oke sekali lagi setelah di posisi seperti ini teman-teman masuk ke mulai pencarian teman-teman ya nah disini ada pilihan teman-teman satelit nah teman-teman gerakkan volume plus volume min ini satelit atau buta atau TP atau super blend jadi kalau satelit ini kita harus memasukkan TP nya tapi TP nya ini ya tapi karena kita tidak mempunyai remote lebih baik teman-teman gunakan posisikan di pencarian buta teman-teman oke jadi inilah kuncinya di pencarian buta ini ya di pencarian buta ini setelah dalam posisi seperti ini teman-teman hanya perlu tekan oke teman-teman nah disini ada pilihan PTA saja teman-teman pilih tidak PTA saja teman-teman pilih tidak untuk TV dan radio semua nah setelah itu teman-teman posisikan dicari teman-teman tekan oke oke teman-teman tekan oke ini proses pencarian di satelit terbaru kapisien jalur KOB yaitu di satelit MIASA 3B ini sudah berlangsung dengan pencarian buta jadi otomatis ini akan mencari frekuensi terbarunya teman-teman jadi sangat simple sekali tanpa menggunakan remote teman-teman juga bisa mencari atau menambahkan frekuensi siaran kapisien di satelit terbaru yaitu satelit MIASA 3B jadi cukup menggunakan tombol yang ada di resirper gardener kalau teman-teman menggunakan resirper jenis gold seperti Optimo ataupun LGZ caranya hampir sama cuma yang di kapisien Bromo C2000 itu setelah saya coba tidak bisa itu harus menggunakan remote teman-teman jadi kita nah jika sudah selesai 100% pencarian kita tekan oke saja teman-teman jadi disini channel-channel sudah kita dapatkan ya ini berapa channelnya ya 160 channel TV digital ya cuma kita disini kalau tidak menggunakan remote untuk memindah channelnya ini kita tidak bisa teman-teman jadi untuk mengurutkan channel sesuai dengan keinginan kita itu disini tidak bisa teman-teman ya karena kita harus menggunakan remote kalau kita mau mengurutkan channel karena kita perlu menekan pilihan angka disini tetapi disini teman-teman bisa memilih siaran dengan CH-min dan CH-plus seperti ini ya jadi disini posisinya sudah ada 160 channel TV digital dan ini lengkap untuk siaran lokalnya juga sangat lengkap sekali oke teman-teman sampai disini dulu video saya kali ini semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like komen dan subscribe bunyikan dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan jangan lupa share video ini ke teman sahabat dan keluarga teman-teman share sebanyak-banyaknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih yang sudah subscribe semoga sehat selalu dan murah rezeki sampai jumpa terima kasih